Langsung saja IF ini, extra fooding ini, taruh ke cepuknya Maka kalau memang tidak mieyik, tidak baik Langsung diturunin, langsung dimakan tanpa dilolok Tanpa disuapin lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel yang membahas tentang seputar burung Peliharaan, beternak burung, baik itu beternak sendiri Atau meliput narasumber-narasumber yang beternak burung Baik itu burung rumahan, burung kocehan, maupun burung kicawan Pembahasan video kali ini yaitu perawatan lolohan anakan cendet Dari trotol, lepas trotol Agar tidak menja mieyik saat dewasa nanti Yang jelas di tahap ini, perawatannya sangat jauh berbeda Dengan perawatan cendet yang sudah dewasa Bagi pecinta burung cendet, pasti tidak suka dengan suara mieyiknya Suara mieyik seperti ini teman-teman Terlebih akan anakan cendet hasil cetak sendiri Atau pelihara dari kecil Maka dari itu, agar teman-teman tidak keliru dalam perawatan Jangan skip video ini Simak video ini sampai selesai teman-teman Bagi pecinta burung cendet, pasti tidak suka dengan suara mieyiknya Terlebih anakan cendet hasil cetak sendiri Atau pelihara dari cendet, dari kecil teman-teman Namun perawatan anakan cendet harus kontinu Agar mendapatkan hasil maksimal Nah, apalagi teman-teman yang sibuk kerja Aktifitas sehari-hari Yang jelas sangat sulit Jika teman-teman mempunyai waktu longgar Untuk merawat lolohan anakan cendet Seperti ini teman-teman Ini juga demikian Dari kecil, dari masih bulu kapas, bulu jarum Dirawat, diloloh Sampai trotol, lepas trotol seperti ini teman-teman Sampai mandiri Yang pertama, kenapa anakan cendet mieyik Pastinya lapar teman-teman Biasanya mieyik, bayik Suara seperti ini ketika melihat majikannya lewat Atau terlihat oleh anakan cendet Biasanya bunyi seperti ini Agar cendet tidak mieyik dan manja Yaitu masalah pemberian IF Atau extra puding Di saat burung masih lolohan dan beranjak Mandiri Teman-teman bisa kasih extra puding yang bergerak Contohnya jangkrik Kayak gini teman-teman Bisa juga ulat Namun kalau ulat sifatnya panas Jadi saya sementara belum memberinya Jika masih belum mandiri Kenapa harus diajarin demikian Karena cendet sangat tertarik pada hewan yang bergerak Di alam biarpun Cendet mencari makan berupa belalang dan serangga Bisa juga kita berikan skur basah dari kecil Sampai trotol Namun yang jelas anakan cendet Harus kita loloh terus Meskipun itu dari skur atau IF Harus kita suapin ke paruhnya Nah efeknya anakan cendet akan lebih lama yang mau mandiri Karena dibantu terus makannya Maka dari itu Video ini saya berbagi pengalaman sama teman-teman Karena biar kita sama-sama mempunyai cendet Tidak miyik dan manja saat dewasa nanti teman-teman Contohnya salah satu cendet ini teman-teman bisa dilihat Saya tinggal naruh jangkrik ke cepuknya Langsung disamperin Langsung anakan cendet ini nyamperin Ekstra puding yang ada di tempat pakan Karena jangkrik di dalam cepuk bergerak terus Yang mana cendet sangat tertarik untuk memakannya Jadi sangat simpel kalau kita mengerti caranya Tapi ini mandiri IF ya teman-teman Bukan mandiri for kering Kalau for kering mengikuti Jika anakan cendet sudah bisa makan jangkrik sendiri Untuk mengganti for kering sangat gampang Yang penting anakan cendet berhasil dulu Makan sendiri, mandiri dulu Tidak usah didoloh, tidak usah disuapin lagi Dan sementara tidak usah kita kasih kroto Kenapa saya bilang demikian Karena anakan cendet ini belum tahu Kalau kroto itu makanannya Jadi percuma teman-teman Meski sama kita Kroto ditaruh di tempat pakan Tidak bakal disamperin Kecuali kalau sudah makan for kering Baru kita seling dengan kroto Apalagi dari kecil Cendet ini sama saya Hanya di jos dikasih pakan IF-nya Berupa jangkrik saja Tidak pernah pakai IF lainnya Pastinya cendet ini tahunya hanya jangkrik Nah yang tahap kedua teman-teman Yaitu full krodong Untuk cendet yang sudah mandiri Dan trotol seperti ini Teman-teman harus mengkrodong full Selain agar mempermudah pemasteran Krodong juga mempercepat mutasi bulu baru Kecuali teman-teman mau menjemur Mengganti pakan dan minum Bisa membuka krodong separuh saja Setelah penjemuran Selesai kita krodong lagi Dan lanjut pemasteran Dimasukin ke dalam rumah Di tempat yang sunyi teman-teman Karena kalau masih trotol seperti ini Masih belum mabuk Masih lepas trotol Ini masih bisa sangat bisa Masteran yang keluar dari MP3 Atau dimasteri langsung dengan burung Ini sangat masuk teman-teman Tinggal dilanjutin ngeriwi nyata Misalkan ngeriwi gereja tarung Kita kasih jos gereja tarung Terus ngeriwi tengkek buto Kasih tengkek buto Ngeriwi misalkan itu cililin Kita kasih cililin teman-teman Maka akan tambah fasih ketika saat dewasa nanti teman-teman Kalau cendet dibiasakan di abla Atau tanpa krodong Saat lapar atau melihat orang lewat Maka akan membayik lagi Bunyi minyik-minyik gejar orang Maka full krodong Di saat masih trotol seperti ini teman-teman Selanjutnya teman-teman Saat memberi pakan Baik itu pemberian IF Ataupun for kering Kita langsung saja taruh pada tempat pakan Atau cepuknya Jangan lagi disuapin Seperti yang belum mandiri kemarin Agar supaya cendet trotol Membiasakan makan sendiri Kalau sama kita Ngasih IF Masih disodorin Ya bakal manja dan minyik terus teman-teman Meskipun sampai dewasa Ya tetap membayik Tetap manja Tetap nyamper ke bawah Nyamperin kita teman-teman Kalau kita melihat di dekat sangkar Pasti minyik Makanya itu hindarin teman-teman Dan bagi teman-teman saat bertatapan dengan cendet Jangan selalu menggoda pakai tangan Atau mengkudang Alangkah baiknya jangan dilakukan Agar cendet peliharaan teman-teman Tidak biasa manja Minyik dari kecil Apalagi teman-teman Meliharanya dari lolohan Cendet kalau memang sudah gacor Rajin bunyi Tanpa digoda pun langsung bunyi berkicau Buka krodong langsung ngoceh berkicau teman-teman Nah mungkin begitu saja ya teman-teman Perawatan harian Lolohan anakan cendet Agar supaya tidak nyinyi Mbaik dari serotol sampai dewasa Semoga ini bermanfaat Mohon maaf bila ada salah kata Saya sebagai moderator channel ini Pamit undur diri Mewakili kerabat kru yang bertugas Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung Humswastiastu Assalamualaikum Wr. Wb Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton